Halo, nak, kamu apa kabar, nak? Alhamdulillah, sehat ya. Nak, kamu jangan lupa pakai masker ya kalau keluar. Jangan lupa jaga jarak, dan jangan lupa selalu cuci tangan. Oke ya, siap. Makasih ya, ya. Sama-sama, nak. Paket. Paketnya, mbak. Makasih. 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 Hai selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Chef Diki dalam acara Cookers Karena cuma di Cookers semua bisa masak Kali ini saya akan membuat 3 menu spesial Yang bahan-bahannya mudah didapat dan peralatannya simple Kalau gitu kita mulai di menu pertama Pertama saya akan membuat menu Spaghetti Mede Basil Untuk membuat bahan-bahan Spaghetti Mede Basil Di sini saya ada bawang bombay Lalu di sini ada bawang merah dan bawang putih Ada fresh basil, dry oregano, margarin Ada sosis, tomat cherry, olive oil Mede yang sudah ditumbuk, seasoning Dan bahan utamanya tentunya Spaghetti Yuk kita mulai ya Pertama saya akan mencincang bawang bombay Saya hanya menggunakan seperempat bawang bombay yang ukurannya sedang Kita cincang seperti ini Lalu kita singkirkan Selanjutnya kita akan mencincang bawang putihnya Bawang putih sudah cincang Selanjutnya saya akan mencincang bawang merahnya Oke semua bawang-bawangan Selesai saya cincang Lalu akan kita tumis hingga harum Pertama saya akan memasukkan margarin Di sini saya menggunakan kurang lebih 1 sendok makan margarin Setelah margarin sudah meleleh Saya akan masukkan olive oil Kita aduk kembali Hingga menyatu Tidak perlu terlalu lama Lalu kita masukkan bawang-bawangan yang sudah saya cincang Kita tumis hingga harum Seharum nama ibu pertiwi Teman-teman sambil nunggu bawang-bawangannya ditumis hingga harum Sekarang saya akan chop basilnya Nge-chopnya asal aja Oke Jadi kita chop asal Tidak perlu diukur pakai penggaris Yang penting Kepotong Ya seperti ini ya Ini teman-teman bisa melihat di kamera Sudah terpotong seperti ini Aroma bawang-bawangannya sudah mulai tercium Oke setelah itu saya akan memasukkan basilnya Yang sudah saya chop Aduk kembali Hingga tercampur rata Dan aroma basilnya mulai tercium Kita lanjutkan Masukkan dengan dry oregano nya Oke Untuk dry oregano nya sendiri Saya hanya menggunakan kurang lebih 2 sendok teh Jangan 2 sendok semen Oke kita aduk kembali Sekarang kita masukkan sosisnya Karena dia perempuan Kalau di laki-laki Sos bro namanya Oke kita masukkan Kita tumis Hingga mengembang seperti bunga mawar Sekarang saya akan memasukkan pastanya Karena pasta dari Itali Kalau dari Indonesia namanya Pasto Oke kita masukkan Setelah itu Saya akan masukkan kacang medenya Kacang medenya disini saya menggunakan 2 sendok makan Oke kita aduk kembali Sambil nunggu mateng Kita akan memotong tomat ceri nya Disini saya menggunakan 3 buah Sudah dipotong Kita masukkan tomat ceri nya Lalu kita aduk kembali Oke finishing Kita tambahkan seasoning Sudah jadi Sekarang saya mau plating Begitu kita matikan dulu kompornya Saya mau beresin meja saya dulu Meja sudah rapi Sekarang tinggal finishing Oke Plat Sosisnya kita taruh di pinggir Biar lebih cantik lagi Saya akan kasih garnis tomat Fresh Yang sudah saya potong Lalu saya berikan Daun basil nya Jadi Spaghetti Mede basil chop Siap disantap Cooker over Setelah ini saya akan kembali Dengan menu kedua Rip eye gravy sauce So stay tune Dan jangan kemana-mana Cuma di cookers Semua bisa masak S Andrejuan Terima kasih telah menonton Balik lagi brother, sister, cooker lovers yang lagi mager Bersama saya, Chef Diki di acara Cookers Cuma di Cookers semuanya bisa masak Kali ini saya akan membuat menu kedua Menunya itu stick Stick ini bukan dari besi, bukan dari kayu Ataupun juga buat main game Tapi ini stick bisa dimakan Nah sticknya ini jenis strip eye nih teman-teman Oke langsung aja Ini adalah bahan-bahannya Disini bahan-bahan Untuk vegetable nya Ada brokoli Ini sudah di blanch Lalu ada baby potato Ini juga sudah di boil Dan sudah saya potong jadi dua Lalu ada jagung Yang sudah di blanch juga Dan carrot dice Tentunya yang sudah dipotong juga Lalu untuk tumisannya Disini ada Bawang putih Dan bawang merah Butter Bawang bombay Olive oil Ada dry oregano Untuk buat gravy sauce nya Disini saya ada Susu UHT Ada juga Fresh oregano Tepung terigu Garam Lemon Dan tentunya Bahan utamanya Ini yang tadi saya bilang stick Ini bisa dimakan Ini jenisnya Rip eye Jadi bagian Iga Dari sapi Oke kalau gitu Untuk bersikat waktu Kita langsung saja ya Pertama Kita akan Men saute Vegetable nya dulu Oke kita disini pertama Kita akan men saute Baby potato nya Setelah butter nya Sudah mulai melelek Kita masukkan disini Sedikit Bawang bombay Bawang merah Dan bawang putih Kita tumis Hingga harum Oke Nah setelah harum Lalu kita masukkan Baby potato nya Kita aduk Semuanya Hingga tercampur rata Oke teman teman Setelah aroma Bawang-bawang nya Sudah tercium Harum Lalu terakhir Kita masukkan Dry oregano Untuk menambah Selera makan Teman teman ya Oke pertama Baby potato nya Kita taruh di Mangkok Ini kita taruh Di pinggir Jadi biar tadi Biar nanti Tidak tercampur Dengan Vegetable nya Lalu kita lanjutkan Kembali Kita masukkan Butter lagi Nah setelah Kita masukkan Butter nih teman teman Kita tambahkan lagi Bawang bombay nya Oke seperti ini Kita tumis lagi Atau kita saute lagi Sampai aromanya harum Setelah aromanya harum Kita masukkan Vegetable nya Disini saya ada brokoli Lalu saya masukkan jagung Ini untuk membuat Selera makan Jadi kita membuat Paparan warna Disini ada hijau Kuning dari jagungnya Lalu merah Dari Wortel nya Kita tumis lagi Finishing Disini saya akan Memberikan seasoning Saya akan menambahkan Garam Untuk rasanya ya Kita aduk kembali Hingga rata Untuk mendapatkan aroma Fresh Disini saya akan Menggunakan lemon juice Sedikit aja Seperti ini Good Oke matikan Kita taruh Disamping baby potato Nah selanjutnya Nah selanjutnya Saya akan membuat gravy sauce Masih menggunakan Pan yang sama Tidak perlu dicuci Dan kita membuat Gravy sauce Dengan bahan-bahan Yang sama Seperti tadi ya Disini saya masukkan Butter kembali Lalu bawang merah Dan bawang putihnya Oke kita masukkan Bawang putih dan bawang merahnya Lalu diputih dengan Bawang bombai Lagi-lagi kita tumis Ataupun kita saute Hingga keluar aroma Yang mengundang selera Teman-teman tentunya Teman-teman Sambil menunggu Aromanya harum Saya akan Memarinasi Dagingnya Disini saya hanya Menggunakan garam Seperti ini Lalu kita balik Dan kita Berikan lemon juice Sedikit aja ya Oke Pas banget Sudah bagus Disini saya Kecilkan apinya Saya akan masukkan Tepung terigunya Aduk kembali Aduk kembali Hingga tepung terigunya Menyatu Dengan butternya Setelah tepungnya Tercampur dengan butter Lalu kita akan Masukkan susu wate Sedikit demi sedikit Oke Kita aduk dulu Hingga nanti Tepungnya Dengan suwatenya Ini tercampur Ini disebut dengan Gravy sauce Teman-teman cookers Setelah mengental Kita akan Taruh di atas Piring saji Jadi nanti Sausnya ini Sebelum dagingnya matang Kita taruh Sausnya terlebih dahulu Oke kita taruh Kita plating Di bagian tengahnya Seperti ini Oke teman-teman Cukup Lalu sekarang kita akan Membuat menu utamanya Yaitu Steak rib eye Teman-teman cookers Proses terakhir Kita akan Grill rib eye Dengan tingkat kematangan Nanti akan kita buat medium Pertama kita akan Masukkan butter Lalu kita tambahkan Sedikit olive oil Seperti ini Kita ratakan Butter dan olive oil Enggak tercampur rata Sekarang kita masukkan Rip eye-nya nih Oke Kurbi saya akan Membuat Untuk Satu Permukaan Itu 2-3 menit Lalu kita balik 2-3 menit lagi Ya kurbi Medium atau medium well Tergantung dari Ketebalan dagingnya Teman-teman cookers Setelah 2 atau 3 menit Kurang lebih segitu ya Saatnya kita balik nih Untuk mendapatkan Hasil Dines yang medium Kita balik Lalu kita tunggu lagi 2-3 menit Nah ini teman-teman Bisa melihat ya Masih ada juicy-juci Saya angkat Tiriskan dulu Good Lalu saya taruh Di atas Gravy sauce Yang sudah ditata di piring Lalu akan kita plating Jadi kita susun Untuk penempatan Baby potato-nya Seperti ini ya Lalu ada Veggie-nya Brokoli Dan satu lagi Yang besar Big one Di sini Dan Untuk jagung Dan wortelnya Kita taruh Oke Sip Terakhir Kita tambahkan Press oregano Menu kedua Sudah jadi Teman-teman Cookers Jangan kemana-mana Karena kita akan Membuat menu ketiga Dari tadi saya sudah Membuat makanan nih Sekarang kita akan Membuat minuman Minuman yang sangat Hangat dan cocok Diminum ketika musim hujan Mau tau apa? Saksikan terus Cookers Jumpa di Cookers Semua Bisa Masak Jangan kemana-mana Tadi kita sudah Ngebuat spaghetti Lalu kita Ngebuat stick juga nih Nah sekarang kita tinggal Minumannya nih Saya akan membuat Minuman anget Tapi dingin Nah gimana tuh Kok gitu? Yuk Ini bahan-bahannya Di sini Saya punya jahe Lalu ada lemon Sankis Serai Daun mint Selasi Minuman soda Dan ini ada sirup Oke kalau gitu Langsung kita buat aja Teman-teman Cookers ya Pertama saya akan Mengiris jahe Oke Jayenya kita masukkan Seperti ini Lalu Daun mintnya Biar lebih Terasa Minknya Kita bejak Seperti ini Atau kalau teman-teman Di rumah punya muddler Bisa menggunakan muddler ya Seperti ini Kita buat satu lagi Saya menggunakannya ini Kurang lebih 5-6 lembar Atau teman-teman Sesuai selera Silahkan Lalu setelah itu Saya akan masukkan Selasi Kurang lebih Satu sendok makan Nah setelah Saya buat seperti ini Kita masukkan Sirupnya Kurang lebih Saya masukkannya ini Satu ounce Atau Tiga puluh Mili Cukup Wow Begini aja Udah kelihatan Enak banget ya Teman-teman Cookers Lalu saya akan Meniris lemon Satu slice Taruh lagi Ini di dalam ya Ini Taruh dalam Sekarang kita akan Tambahkan Sodanya Saya tuang sodanya Wow Fantastis Nah untuk serainya sendiri Disini sudah saya Cek Biar keluar Sari-sarinya nih Teman-teman Cookers Kita masukkan disini Seperti ini Oke Tadi sudah ada yang saya Cek juga ya Ini ya Masukkan Terakhir Untuk Sankisnya Potong Satu lagi Oke teman-teman Cookers Menu ketiga Sudah jadi Sangat mudah Dibuat Di rumah nih Dengan Bahan-bahan Yang mudah dicari Dan peralatan Yang Simpel banget ya Oke Kalau gitu Selamat Menikmati Brother sister Cookers lovers Yang sedang mager Tak terasan Waktu sudah berlalu Sesuai dengan janji saya Menu-menu Sudah saya buat Selesai semuanya Tinggal Teman-teman Cookers Itu coba di rumah Sampai ketemu lagi Dengan saya Di episode selanjutnya Tentunya tetap Di acara Cookers Cuma di Cookers Semuanya Bisa masak Sub indo by broth3rmax